Salam sejahtera Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur sampai hari ini kita masih tetap dalam rendungan kita, jangan pernah bosan, tetap setia dalam mengikuti rendungan kita, persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam rendungan kita, kita puji Tuhan. Dari Gilung Jemaat nomor 356, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting, pasti berbuahlah, asal dengan setia, tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 17. Dengan perikop pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi, seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Tinggal artinya, masih tetap di tempatnya. Masih selalu ada, setiap waktu. Selalu ada yang terkasih, perpisahan adalah suatu kejadian yang sangat menyakitkan sebenarnya. Terpisahnya antara seorang dan seorang yang lain. Mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi antara mereka berdua. Karena mereka berpisah. Dan juga, Tuhan Yesus, Kristus, mau menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus tetap berada di dalam Yesus. Tidak boleh tinggal di luar Yesus. Atau tidak boleh berpisah di dalam. Di dalam kasih Yesus. Dan inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Makanya dia memberikan suatu perumpamaan pokok anggur. Selanjutnya terkasih, Yesus Kristus waktu bersama dengan murid-muridnya, Yesus sadar bahwa waktunya semakin dekat. Yesus mau menjelaskan atau Yesus mau memberikan suatu pengajaran kepada murid-muridnya. Mereka harus tinggal di dalam Yesus, di dalam pengajarannya, dan mereka harus menghasilkan buah. Kalau mereka tinggal di luar Yesus, mereka akan binasa dan tidak akan menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapak adalah pengusahanya. Murid-murid adalah ranting-ranting anggur seperti juga kita saudara terkasih yang berpotensi menghasilkan buah. Dan kita juga berpotensi menghasilkan buah. Bila ingin menghasilkan buah, ranting harus tinggal pada pokok anggur yang merupakan sumber hidupnya, yaitu Yesus. Kalau iman kita bertumbuh dan kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Selain itu Bapak akan memangkas ranting-ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting-ranting yang sudah berbuah agar bisa berbuah lebih banyak sehingga Bapak dipermuliakan. Tuhan, seorang yang terkasih, kalau kita tidak berbuah, kita pasti akan dibuang seperti ranting yang tidak berbuah. Dia akan digumpulkan, dia akan dibakar. Artinya di sini, di luar Tuhan kita adalah, hukumannya adalah maut. makanya kita harus tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah. Ini yang Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya. Kalau yang mau Tuhan jelaskan kepada murid-muridnya, kalau saya tidak bersama-sama dengan kalian nanti, kalian harus tinggal di dalam saya dan menghasilkan buah. Ini yang mau sebenarnya Tuhan tekankan kepada murid-murid. Makanya tinggal di dalam Yesus. Bila menjadi ranting berarti menghasilkan buah. Maka tinggal di dalam Yesus adalah mutlak bila murid-muridnya mau berbuah. Tinggal di dalam Yesus berarti tinggal di dalam kasihnya. Dan tinggal di dalam kasihnya berarti hidup dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Ini tidak terjadi secara otomatis. Seorang yang terkasih, karena kita diminta Yesus untuk melakukan hal itu. Maka tinggal di dalam Yesus harus diupayakan dan menuntut disiplin diri. Meskipun tentu kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal itu. Kita tetap dituntun oleh Allah walaupun apapun yang terjadi kita terus ditopang agar kita tetap tinggal di dalam dia dan menghasilkan buah. tinggal di dalam Yesus juga berarti murid-murid harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam Yesus harus saling mengasihi silang jemaah Tuhan. Tinggal di dalam Yesus adalah tugas dan tanggung jawab sebagai murid-murid Yesus. Tinggal di dalam Yesus adalah tugas dan tanggung jawab kita semua silang jemaah Tuhan. Dan mencakup kesediaan untuk dibersihkan agar bisa menghasilkan buah yang banyak. Silang jemaah Tuhan kita harus mau dibaharui dalam Tuhan agar hasil yang kita buah yang kita hasilkan benar-benar buah yang manis silang jemaah Tuhan. Silang jemaah Tuhan yang terkasih bisa saja hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita akan tetapi perlu kita semakin berpaut kepada pokok anggur walaupun apapun yang terjadi walaupun datang hama atau penyakit tetap kita kuat di dalam Tuhan walaupun datang pencobaan kita tetap tinggal di dalam Tuhan karena Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan jelang jemaah Tuhan terkasih di dalam nama Tuhan pokok anggur dan buah yang dihasilkan semakin banyak berbuah adalah bukti dari usaha kita bukti dari kerja keras kita bukti dari kebaikan Tuhan kepada kita untuk menghasilkan buah itu makanya silang jemaah Tuhan walaupun kita mencoba keberhasilan itu kita tidak boleh menyumbongkan diri karena itu adalah bukan usaha kita tetapi Tuhan yang memberikan itu kepada kita agar kita menghasilkan buah yang baik Tuhan yang mengusahakan itu semua bukan karena kebaikan kita kerja keras kita tidak tetapi karena anugerah Tuhan semuanya karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan puji nama Tuhan sedang jemaah Tuhan tetap tinggal di dalam Yesus agar kita tetap berbuah banyak dan menghasilkan buah yang banyak dan manis puji nama Tuhan mari kita berbuah Tuhan Yesus yang baik kami mau menjadi ranting yang berbuah Tuhan kami mau menghasilkan buah yang manis kami mau dibentuk oleh Tuhan kami kami mau dibaharui oleh Tuhan karena itu Tuhan kami mau jadi pokok anggur yang benar yang Tuhan benarkan Tuhan Yesus Kristus ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami Tuhan selalu menghasilkan buah dalam kehidupan kami ajar sedang jemaah Tuhan untuk menghasilkan buah yang benar dan manis terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firmanmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin kita selatai nanti pasti berbumpa asal dengan setia tinggal di dalamnya tinggal di dalam Yesus muliakan namanya hidup hidup berlima kurnia hanya di dalam nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati